Maijen TNI Purnawirawan Hasanuddin SIPMM sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara 2. B. Kriyadi Mahmuddin SEMT sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat 3. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Nama Sujana ASMM sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah 4. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Salmado Mahendra Jaya MH sebagai Penjabat Gubernur Bali 5. Ayodhya GL Kalake SHMDC sebagai Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur 6. Dr. Harrison Enkes sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Barat 7. Dr. Dr. Randus Bakir MSI sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan 8. Komjen Pol Purnawirawan Andap Budi Retianko SIKMH sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara 9. Dr. Muhammad Ridwan Rumah Sukun SEMM sebagai Penjabat Gubernur Papua 9. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri 10. Ketiga, keputusan Presiden ini berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2023 Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo Persiapan pelantikan kepada penjabat yang akan dilantik didampingi rohariwan disilakan menempatkan diri Provinsi Subatra Utara Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tenggara Provinsi Bali Provinsi Jawa Tenggara Provinsi Jawa Tenggara Provinsi Kelimantan Barat Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Papua Provinsi Jawa Tenggara 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 Provinsi Jawa Tenggara